Salam Geografi Kali ini kita akan mempelajari tentang peternakan di wilayah Tulung Agung Salah satunya di Kecamatan Sendang Kecamatan Sendang berada di leren Gunung Wilis dengan topografi pegunungan pada ketinggian 2.563 meter di atas permukaan laut Masyarakat Kecamatan Sendang mayoritas memiliki hewan ternak berupa sapi perah Peternakan yang berkembang di wilayah Kecamatan Sendang diimbangi dengan potensi wilayah dengan topografi pegunungan yang bagus untuk pertumbuhan rumput gajah Rumput gajah sendiri menjadi salah satu sumber pakan pokok bagi ternak Hasil susu hewan ternak yang bagus akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Kualitas susu yang bagus mampu meningkatkan nilai jual sehingga nilai ekonomi masyarakat ikut meningkat Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu warga peternak sapi perah Sapi perah banyak berada di wilayah Kecamatan Sendang Kabupaten Kulungagung Luas wilayah di Kecamatan Sendang selain untuk wilayah peternakan sapi perah Masyarakat juga menggunakan lahan di wilayah sekitarnya sebagai tempat untuk menanam rumput gajah Di mana rumput gajah menjadi konsumsi utama pakan dari sapi perah Seperti yang kita lihat di wilayah sekitarnya Hasil susu dari hewan ternak biasanya disetor pada kooperasi unit desa yang sudah bekerja sama dengan PT. Nisle Untuk diolah menjadi barang siap jual seperti susu olahan, yoghurt, dan produk susu lainnya Sehingga perputaran ikut minggu jarak peternak di Kecamatan Sendang akan terus berjalan dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!